Nah untuk penjelasan bos jangan lupa simak terus video ini bos nanti penjelasan-penjelasan ada di tengah-tengah ataupun di akhir video ini bos jadi simak terus bos yo seperti ini cara penanganan kambing yang sedang bulu bos manjiru 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 Mas menanuskan Mas rumah kurang ngalih coklit ya iya why do you miss coklit jawa belakang bos jawa belakang bos jawa belakang bateri ini ya bos jadi bos jangan dicincang oke wah lebih lima lanang bos masuk gue lanang ini bedok bedok ibu masuk generasi kelima generasi kelima eh jawab lejut eh jawab ya apa sekarang harus gawet terasa gawetan ya bos hehehe hehehe gak nirungnya bos ya gak nirungnya ditok kewe jangan diharap jangan 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 nah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bos alhamdulillah bos alhamdulillah bos ini belum sampai 3 hari ini baru saya review kemarin saat bunting tua lahir di bawah 3 hari kemarin loh bos kita bos ya saya jatuh jatuhnya jatuhnya bos jatuhnya 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 Generasi kelima Mentambah belum ngeris yang ngarit ya semangat ya seneng nih ya juduk wang pakai nangel Iya bos 149 hari bos Alhamdulillah Lu seperti ini jantan betina bos Hehehe Urat di pangan tuh wah sihan Ayo latihan ngaduk Benda ramu semuanya semuanya Hehehe Kayak benda ramu bunga yang ngejo Jangan kepasan sekong ngarit Kamu kagak dirasa nih Hei Urat dipidak Hei Urat dipidak Pasan sekong ngarit gitu Dilelanya Hei Urat dipidak Hei Urat dipidak Hei Urat dipidak Jijik Jijik Hei Urat dipidak Hei Urat dipidak Jijik Bagaimana ada yang masih? ada yang lima ada yang lima ya? ada yang ada ada yang ada ada yang dibidik Oh bos ya Alhamdulillah toh bosnah seperti ini ya Alhamdulillah setelah saya pulang hari ini bos sama Mas Toleng ini bos jadi sampai di rumah sudah beranak satu tadi loh Nah itu Alhamdulillah bos loh untuk indukan ini sudah beberapa kali beranak bos usia kebuntingan 40 149 sampai 150 hari bos pokoknya rata-rata segitu loh nah ini kita tunggu saja tadi sudah saya eh tutorialnya seperti apa penanganannya itu tadi sudah komplit kita bos dari membersihkan dari mulut dulu itu kemudian di ini bos untuk hari-arinya ini kita tunggu saja itu kita tunggu enggak usah ditarik ke bos nah kemudian susukan saja bos setelah ini seperti itu Nah semoga bermanfaat ya bos untuk kambing beranak ini penanganannya bagaimana itu nah jangan lupa untuk sekitaran sini disemprot pakai solar atau minyak tanah bos biar aman dari lalat juga semut-semut nah oke bos begitu dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh maturun selamat menikmati terima kasih Terima kasih.